Terima kasih masih bersama Anyis Kaltim. Pemirsa petugas rumah tahanan kelas 2B Balikpaban menemukan puluhan gram narkoba jenis sabu dan ratusan pil ekstasi. Dari salah satu ruangan tahanan yang diuni narapidana kasus narkotika terbungkus dalam kaleng cat. Dari rutan rencanain narkoba tersebut akan diselundupkan kembali ke dalam lapas untuk diedarkan. Sebanyak 250 butir ekstasi dan 105 gram sabu-sabu yang dibagi menjadi 6 paket diamankan petugas rutan Balikpaban. Sejumlah barang haram tersebut ditemukan saat petugas rutan razia di dalam sel tahanan rutan Blok C nomor 7 dan dipenuhi tahanan narkoba. Selain mengamankan sabu dan ekstasi ini, petugas rutan juga mengamankan satu orang napi yang diduga pemilik barang haram tersebut. Dari hasil pengakuan napi yang diketahui bernama Talib ini, mengaku narkoba ini diselundupkan masuk ke dalam rumah tahanan menggunakan satu buah kaleng cat tembok ukuran 5 kilogram. Narkoba ini dimasukkan hingga bagian dasar kaleng cat kemudian ditutup rapi untuk mengelabui petugas penjagaan. Rencananya sabu dan ekstasi ini kembali akan diselundupkan ke dalam lapas. Sebelumnya, pria kelahiran 1968 ini berdalih pada petugas ingin mengecat ruangan tahanan agar dapat memasukkan kaleng cat tersebut ke rumah tahanan. Kepala rumah tahanan kelas 2 B Balikpapan, Budi Prayitno mengaku razia yang mereka lakukan ini rutin 3 kali dalam sepekan ke ruang tahanan secara acak. Selain itu, modus yang digunakan pelaku baru pertama kalinya dilakukan di Balikpapan. Kita razia di kamar 6 Blok C. Kita temukan diduga jenis narkoba, jenis sabu-sabu dan belestasi yang sebanyak sabu-sabunya 6 paket dan belestasinya setelah kita hitung sebanyak 250 bukti dengan tersangka, yaitu saudara tahu. Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa sabu-sabu, pil ekstasi, serta kaleng cat telah diserahkan ke kepolisian resort kota Balikpapan untuk pengembangan lebih lanjut. Dari Balikpapan, Mukmin Najis memberitakan. Perubahan diwajiban kepada Terima kasih telah menonton!